Pemerintah Kabupaten Bungo melalui balai latihan kerja memproduksi masker kain. Ditargetkan dalam sehari, para tenaga magang bisa memproduksi 150 masker kain yang akan dibagikan kepada masyarakat. Balai latihan kerja Kabupaten Bungo memproduksi masker dengan jumlah yang cukup besar. Masker yang diproduksi tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat untuk penanggulangan penyebaran virus corona di Kabupaten Bungo. Kemala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bungo Andalukita saat dikonfirmasi mengatakan, ditargetkan dalam sehari bisa membuat 150 masker. Untuk bahan pembuatan masker terbuat dari kain yang bisa mencaring virus agar tidak masuk melalui mulut dan hidung. Ribuan masker tersebut nantinya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dibagikan baik di simpang lampu merah, bahkan akan diantar ke rumah-rumah warga. Setiap warga akan mendapatkan tiga masker, tujuannya agar setiap 4 jam sekali dapat mengganti masker ketika berada di luar rumah. Selain masker, BLK Bungo juga membuat alat perlengkapan diri berupa baju hasmat untuk tenaga medis di Kabupaten Bungo. Masker kita targetkan, karena pertama kali kita targetnya 1.500, tapi memang kendalanya sangat sulit mencari tali, tali untuk masker itu kita buat yang dari kain sendiri, mudah-mudahan target pertama ini bisa tercapai dan ini akan terus akan segera produksi. Terima kasih telah menonton!